Polisi berhasil menangkap 8 orang yang terlibat dalam peredaran narkoba dengan modus baru di daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis 2 November 2023. Narkoba modus baru itu diedarkan melalui keripik pisang dan cairan bernama Happy Water. Salah satu pelaku yang diamankan berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dirinya diketahui merupakan koki atau pengolah keripik pisang tersebut. Rumah yang ditempati oleh R selama satu bulan itu merupakan milik Wahyuni. Wahyuni pun merasa kaget dengan penangkapan R karena selama ini tidak memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan, bahkan Wahyuni sempat menganggap R adalah seorang pengangguran. Menurut Wahyuni, R hampir setiap hari menutup pintu rumah kontrakannya dan hanya keluar saat hendak makan. Sebagai informasi, narkoba keripik pisang yang dibuat oleh R ternyata mengandung campuran beberapa jenis narkotika. Tidak hanya dikeripik pisang saja, kandungan narkoba juga ditemukan dalam bentuk Happy Water. Happy Water ini dikonsumsi dengan cara diteteskan keminuman atau makanan. Pengguna yang mengonsumsi kedua barang itu disebut bisa kehilangan kesadaran. Dari kasus peredaran narkoba keripik pisang dan Happy Water ini, polisi berhasil menangkap delapan orang. Mereka ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda dan memiliki sejumlah peran. Dari hasil operasi tersebut, kita bisa menangkap tiga orang yang ada di HIPOC. Itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual. Barang-barang yang sudah sampai di HIPOC. Kemudian kita tangkap dua orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi kripek pisang. Kemudian kita tangkap dua orang lagi di Kotorono yang memproduksi Happy Water dan kripek pisang. Dan satu orang yang kita tangkap di bangun tapan ini. Baris Krimabes Polri Komjen Wahyu juga menerangkan, modus baru peredaran narkoba ini terungkap setelah petugas melakukan operasi cyber dan pemantauan di dunia maya. Terima kasih telah menonton!